Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya langkah pertama, siapkan mangkuk, kemudian masukkan 2 butir telur ayam lalu tambahkan 7 sendok makan gula pasir kemudian tambahkan setengah sendok teh SP dan terakhir 1.4 sendok teh vanili bubuk kemudian keempat bahan ini kita mixer hingga kental, putih dan berjejak ini aku mixer menggunakan kecepatan tinggi ya teman-teman sambil mixer adonan, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya terima kasih buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT amin dan ini sudah mulai kental, putih ya teman-teman kalau sudah seperti ini, kita matikan saja mixernya langkah selanjutnya, siapkan saringan kemudian masukkan 12 sendok makan tepung terigu aku pakai tepung terigu protein sedang ini masukkan terigunya, jangan terlalu muncung ya teman-teman 12 sendok makan peres saja lalu tambahkan 1 bungkus susu denkau instant putih kemudian tambahkan juga setengah sendok teh baking powder kemudian ketiga bahan ini kita ayak supaya tidak ada yang bergerindil kalau sudah selesai diayak selanjutnya kita masukkan juga 1 bungkus susu kental manis yang putih dan terakhir tambahkan juga 100 ml air putih atau setara dengan 10 sendok makan ini aku pakai air galon ya teman-teman kemudian ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah saja jangan terlalu lama asal tercampur rata saja kalau sudah tercampur rata kemudian kita matikan mixernya lalu kita aduk menggunakan spatula supaya lebih tercampur rata kalau sudah tercampur rata seperti ini kemudian aku tambahkan biskuit oreo sesuai selera saja boleh beberapa keping ya ini aku potong-potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil seperti ini ini daleman oreonya krimnya aku pakai saja ya supaya tidak mubazir dan kalau sudah selesai tinggal kita aduk-aduk saja supaya tercampur rata kalau sudah tercampur rata selanjutnya tinggal kita siapkan loyang lalu olesi loyangnya dengan sedikit margarin atau boleh juga dengan minyak goreng tipis-tipis saja kemudian kita tuang saja adonannya ke dalam loyang secara perlahan jangan lupa dihentak-hentakan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya langkah selanjutnya siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya kemudian kita masukkan adonannya kukus selama 30 menit menggunakan api sedang tutup pancinya jangan lupa gunakan kain supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalamnya setelah 30 menit kita buka tutup pancinya dan ini kuenya sudah matang kita cek menggunakan tusukan kalau tidak ada yang menempel berarti ini sudah matang kita angkat lalu dinginkan dan ini hasilnya ya teman-teman kuenya sudah aku angkat kemudian kita pindahkan ke dalam piring ini hasilnya cantik banget kemudian potong-potong sesuai selera lalu ini siap untuk disajikan kita coba dulu ya ini teksturnya lembut dan empuk banget rasanya juga mantul susunya kerasa gurih dari oreonya enak banget pokoknya teman-teman harus coba buat di rumah ya buatnya mudah dan bahan-bahannya juga sangat simpel oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati